Dinas Kesehatan Kabupaten Tanja Barat meminta usaha kesehatan sekolah atau UKS berperan mengawasi makanan yang dijual di kantin. Hal ini untuk menjaga penularan hepatitis akut misterius pada anak. Seruan ini diberikan setelah pemerintah kabupaten memberikan lampu hijau pembelajaran tatap muka atau PTM bisa digelar 100%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanja Barat Zaharudin mengatakan, meski kasus hepatitis akut misterius belum ditemukan di Tanja Barat, namun antisipasi terhadap virus tersebut terus dilakukan terutama terhadap anak-anak. Dari itu, dirinya menghimbau kepada UKS di sekolah punya peran. Kantin sekolah dipantau dan meminta pedagang tidak menjual makanan siap saji. Zaharudin juga meminta kepada orang tua yang memiliki anak usia di bawah 16 tahun agar lebih berhati-hati saat membawa anaknya berkegiatan di luar rumah, terutama saat makan di tempat makan harus memastikan kebersihan makanan. Kedua, asupan makanan yang dimakan harus yang baik dan higienis itu menjadi skala prioritas. Zaharudin juga menghimbau terutama para anak-anak sekolah untuk berhati-hati jajan di tempat-tempat sekolah, jadi harus dijaga higien tempat jajan anak-anak sekolah itu betul-betul dipantau, nanti di Dinas Kesehatan kita akan berintahkan untuk bagian terkait, untuk memantau tempat-tempat jajan-jajan di sekolah itu supaya tetap dijaga, nanti terjadi kasus ini di Tanja Barat. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi melaporkan.